Intro Pemirsa seorang penderita gangguan jiwa di Konawe dipasung di sebuah gubuk karena keluarga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat ini penderita gangguan jiwa itu sudah dibawa ke rumah sakit jiwa kendari Beginilah kondisi mukjizat akbar 31 tahun seorang penderita gangguan jiwa kakinya terikat dan tinggal di gubuk seorang diri di Desa Omosiu, Kecamatan Punidaha, Kabupaten Konawe, Kami Siang akbar sudah mengalami gangguan jiwa selama 15 tahun karena takut mengganggu warga, keluarga memutuskan untuk memasung akbar mengetahui hal ini pemberita kecamatan bersama Polsek Punidaha berinisiatif untuk membawa akbar ke rumah sakit jiwa kota kendari setelah bernegosiasi dengan pihak keluarga akhirnya akbar diizinkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa 15 tahun yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa tapi kan sudah berkali-kali dirawat di rumah sakit jiwa, sembuh, pulang lagi tapi kan ini anak baru, ibunya baru meninggal sekitar satu bulan yang lalu tidak seperti itu juga harus dipasung, sering dilepas tapi ada kakaknya yang mereka takuti sehingga anak ini begitu tidak ada yang menjaga ya harus dipasung untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah kecamatan Punidaha berharap penanganan penderita gangguan jiwa tidak hanya diselesaikan lembaga tertentu tetapi kerjasama seluruh pihak selain itu juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat sehingga kondisi kejiwaan penderita tetap stabil dan dapat mandiri dari Kunawe, Mutarudin Enyus memberitakan